Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi dengan saya Pitos di channel Nyatahari Berkah Jaya Dan kali ini saya punya produk baru yaitu OPPO Reno 8T 5G Lalu apa yang jadi perbedaan antara OPPO Reno 8T dengan OPPO Reno 8T 5G Langsung aja kita bahas setelah ini Oke di depan saya ini sudah ada OPPO Reno 8T 5G Dan di sebelah kanannya adalah OPPO Reno 8T Kita langsung aja info buat teman-teman semuanya Kita cek dari segi fisiknya dulu ya Untuk OPPO Reno 8T 5G Dia ada kepala chargernya ini Kepala chargernya sekitar 76W ya Gede banget ini 76W Dan dia masih model USB ya Belum tipe C itu tipe C Dan ini adalah kabel datanya Kabel datanya seperti ini Putih, kalau dulu kan ada warna ya Kalau untuk menentukan dia sudah support fokusnya apa enggak Terus kemudian Masih dapat cover sama seperti ini Cuma ini memang kebetulan saya lepas Dan ini adalah OPPO Reno 8T 5G nya Dari depan kalian bisa lihat disini ada 120Hz Keren ya refresh rate ini pasti Dan kamera 108MP Portrait kepala charger 67W Super VOC Dan dia bisa up to 8GB extended RAM Nah oke Baik Kita langsung buka aja seperti apa Untuk OPPO sendiri Yang seri Reno Kalian masih dapetin silikon seperti ini Masih kalian dapetin silikon seperti ini Kemudian Sama ya Dua-duanya juga sama Dan kita langsung buka aja Seperti apa ini Wesh Mantap Oke Mantap sekali Kita langsung Lihat dari belakang ya Teman-teman semuanya Dari bodi belakang nih OPPO Reno 8T 5G dengan OPPO Reno 8T 4G Nah disini ya Nih Untuk OPPO Reno 8T 5G Kayak gini Ada warna seperti ini ya Dan untuk dari bentuk Kameranya sendiri Kalau saya dekatin Ada perbedaan dari desain Ini sebelah kirinya seperti ini Kalau ini desainnya Modelnya gini Jadi ini jauh lebih besar Terus Kalau dari lihat dari Ukuran lensanya ini Kelihatan yang sebelah kiri ini Jauh lebih besar Dan disini ada Lekukan besinya yang muncul Rata Kalau yang disini kan Sesuai dengan Lensanya ya Bulat kayak gitu Dari belakang Terus kalau dari bawah Sama ya Disini Dari bawah ini sama Ada tipe C Terus ada mikrofon Speaker Terus ada untuk Oh untuk sim cardnya Yang Reno 8T nya ada di sebelah kiri Kalau ini dia ada di bawah Terus Dari volume Kelihatan sama Terus dari depan sendiri Kalau untuk layarnya Dia yang Untuk Reno 8T 5G ini Dia sedikit melengkung ya Melengkung ke belakang Jadi kelihatan banget Sedangkan untuk Reno 8T Dia Melengkungnya Tidak terlalu standar ya Terus kemudian Untuk kamera sendiri Reno 8T 5G Dia ada di tengah Tengah Kalau yang Reno 8T yang 4G Dia ada di samping Kemudian sama Ini tombol power Di atas Ini ada mikrofon Standar Terus ini ada Apa ini Wih Mantap ini Terus Semuanya Sama-sama sudah mendapatkan Anti gores ya Jadi tadi sudah dapat silikon Terus dapat anti gores Bawaan Dia sudah terpasang Anti goresnya juga Ini bagus Dan kalau kita Nyalakan Kita langsung nyalain aja Untuk Lihat perbandingannya Ini aku Balik ya Baik Wih Mantap sekali Reno 8T 5G nya Aku kasih Sambil Ngecek-ngecek ya Di sini Untuk OPPO Reno 8T 5G nya Untuk OPPO Reno 8T 5G nya Untuk spesifikasinya sendiri Memorinya Ada 8GB Dan internal memory Ada 2 Yaitu 128GB Dan 256GB ya Sedangkan Untuk Prosesornya Dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 695 Sedangkan yang untuk Reno 8T biasa Dia menggunakan Helio G9 Nah itu Perbedaannya ya Ini aku cekin langsung Buat teman-teman semuanya Dia menggunakan Snapdragon Snapdragon 695 Kemudian untuk Kamera depannya sendiri Dia menggunakan Kamera 32MP Dengan bukaan lensa 2.0 Dan untuk Reno 8T ini Dia 32MP Juga Dengan bukaan lensa 2.4 Sedangkan untuk Kamera belakang Dia 108MP Sama dengan Beda ya 108MP Sedangkan OPPO Reno 8T Dia 100MP Untuk bukaan lensa Sama Terus ada Micro lensenya 2 juga Disini 2MP Micro lens Level 1 3.3 Dan 3.3 plus Dan Dan kita lanjutkan Dan kita lanjutkan Untuk layarnya sendiri Dia untuk Layarnya Layarnya Sama-sama menggunakan AMOLED Full HD plus Untuk Reno 8T 5G Dia sudah 120Hz Dan untuk Reno 8T sendiri Dia 90Hz Nah Untuk sidik jari Sama-sama Di depan ya Di depan sini Sama-sama di depan Kemudian untuk Desainnya Dia 3D curve Screen and Back cover Jadinya memang Modelnya Enggak melengkung Kayak gini Terus untuk Beratnya Dia lebih ringan 171 gram Kalau ini 180 gram Nah Sedangkan Untuk Baterainya sendiri Dia 4800 mAh 76W Super VOC Seperti yang tadi ya Lumayan gede Sedangkan untuk Reno 8T biasa Di baterainya 5000W Nah Kurang lebih Seperti itu Dan untuk Androidnya sendiri Untuk Reno 8T 5G ini Dia mengusung Android 13 OS 13 Nah Sudah Keren juga ya Untuk Reno 8T 5G ini Jadi Kalian bisa langsung Cobain sih Kalau semua mau Kesini asik banget Dipegang juga Nyaman Dia karena ada Lengkungan kayak gini Terus layar Kalau semua mau kita pasang Silikonnya juga Masih keren banget nih Masih keren Kalau menurut saya Masih keren Keren ya Mantap Oke Nah ini silikon yang sekarang Kayak gini nih Pelindungannya lumayan sih Karena ini ada Melengkung masuk ke dalam Jadi kalau jatuh kayak gini Aman nih Masih aman Baik Untuk bagian kamera Reno 8T ini Untuk bagian kamera OPPO Reno 8T 5G ini Kita bisa lihat Bagian selengkapnya Menu selengkapnya Disini ada Terdapat Ada Pro Extra HD Terus kemudian ada Panorama Slow motion Selang waktu Ada video Dual tampilan Dan mikroskop Langsung aja Aku ambil foto malam Buat ngetesting juga Di OPPO Reno 8T ini Kebetulan aku ngambil Foto di depan Jogja Trolling Mall Agak ke selatan dikit Disitu juga Sering banget Aku ngambil gambar Disana Dan hasilnya Lumayan keren banget ya Disini Aku ngambil banyak banget sih Beberapa Ambilan Dan hasilnya Menurut saya Lumayan banget Masih keren Kalau sumpah Kita jalan-jalan malam Terus kita ada foto Di area-area khusus Pikniknya Jogja Kayak gini nih Di BNI ya Pastinya rame banget Disini juga keren ya Pastinya keren banget Setelah pake OPPO Reno Setelah itu aku Pagi-pagi Aku langsung ambil gambar Dituku Pasti orang-orang Jujukannya ke sini Kalau malam Nah Kebetulan tadi malam itu hujan Dan ini juga Kondisinya masih mendung Tadi malam itu hujan Mendung Jadi saya gak bisa Keliling kemana-mana Ini langsung aku ambil aja Beberapa Ambilan foto Dan ini adalah Hasil selfie ku Keren banget ya Mantap banget Pada saat gaming test Kita mencoba Menggunakan Mobile Legends Dan langsung aja Di bagian Dasarnya sendiri Jadi kita bisa lihat Disini bahwa Disini terdapat Settingan grafis Ultra Dan untuk refreshnya Settingan tinggi ya Jadi lumayan keren banget Kalau teman-teman Semuanya pengen main Mobile Legends Hasilnya juga Lumayan keren Oke akhirnya aku bisa masuk Ini buat main game Dan ini tampilan seperti ini ya Ini aku gak rubah Grafik dan lain sebagainya Standar seperti yang sudah Aku tunjukin dari awal Dan aku nyoba main disini Lumayan lancar sih Ini cuma pakai paketan data ya Kartu paketan data 3 Itu aku pakai paket data 3 Ini aku pakai lancar banget Kalian bisa zoom aja Itu di bagian Sebelah kiri Itu dapatnya berapa ya Kecil banget Tapi aku nyaman banget Main disini Waktu war Juga asik Gimana sengaja Aku pilih yang Pas baru perang Dan baru masuk Kebetulan langsung saya maju Dapat perang Dapat lumayan Nah ini jadinya Kalau semua Ngelaikan kelihatan ya Tapi ini lumayan banget Aku puas main Dan kalian bisa lihat ya Nah kalian sekarang sudah tahu Perbedaan antara OPPO Reno 8T Dengan OPPO Reno 8T 5G Dan kalian biar gak penasaran Langsung aja Ke seluruh cabang tahaki bergajah ya Mungkin itu aja Yang bisa sampaikan Buat teman-teman semuanya Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Saya Pita Sundur Tiri Assalamualaikum Wr. Wb Yowawarokatuh